Hai assalamualaikum Oke teman-teman di sini ada DM yang masuk untuk akun Facebook yang terkunci intinya dia butuh bantuan ya namun Facebook tersebut autentikasi dua faktornya juga aktif Nah apakah bisa ini sama juga ya pertanyaan yang ada di kolom komentar bahwa akun Facebooknya terkunci ingin diperbaiki dengan cara login menggunakan browser yang lainnya namun harus membutuhkan kode autentikasi dua faktor sementara nomor teleponnya sudah tidak aktif Nah buat kalian yang belum mengerti bagaimana cara loginnya berikut videonya let's go yang pertama kita bahas dulu ya untuk Facebook yang tidak terkunci contoh disini ingin login menggunakan browser yang lain atau perangkat yang berbeda nah karena akun Facebook tersebut belum pernah login di browser atau perangkat ini jadi otomatis akan dimintai kode autentikasi dua faktor sementara disini untuk nomor telepon dan aplikasi autentikasi dua faktornya sudah terhapus jadi otomatis kita tidak bisa mengakses kodenya nah caranya sangat mudah sekali ya teman-teman karena di sini Facebook tidak terkunci jadi kalian buka aja Facebook tersebut yang pernah login di browser sebelumnya atau perangkat sebelumnya selanjutnya kalian langsung buka aja pemberitahuan masuk Facebook lalu kalian buka aja untuk notifikasi keamanan Facebook tinjau upaya masuk terbaru klik aja lanjutkan kemudian tinjau atau cek dulu bahwa yang login ini adalah benar-benar kalian yang tadi masuk jika ia tinggal klik ini adalah saya lalu disini kalian pilih checklist saja yang simpan browser kemudian klik lanjutkan Oke teman-teman disini login sudah disetujui Coba kita lihat melalui browser atau perangkat lain yang coba kita masuk yang terkunci autentikasi dua faktor tadi otomatis disini langsung kebuka dan tanpa harus membutuhkan kode autentikasi dua faktor jadi kalian tidak perlu untuk menonaktifkan autentikasi dua faktornya atau mengganti autentikasi faktornya dengan nomor baru atau aplikasi autentikasi yang baru Oke selanjutnya untuk Facebook yang terkunci seumpama disini kalian perbaiki akun Facebook yang terkunci tersebut menggunakan browser atau handphone yang lain yang belum pernah masuk atau belum pernah disetujui otomatis nanti juga akan dimintai kode autentikasi di dua faktor nah caranya kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman jadi kalian buka aja Facebook tersebut di perangkat sebelumnya gimana Facebook itu sudah terkunci jika Facebook posisinya seperti ini kalian log out terlebih dahulu caranya kalian klik bantuan kemudian tinggal klik keluar kemudian login kembali akunnya dan nanti langsung ke halaman tinjau upaya masuk caranya seperti tadi ya teman-teman jadi pilih ini adalah saya lalu pilih simpan browser dan klik lanjutkan Oke login Facebook sudah disetujui otomatis akun yang coba masuk di perangkat atau browser yang berbeda atau yang lain tadi sudah tidak dimintai untuk kode autentikasi dua faktor jadi tidak perlu khawatir ya jika nomor telepon atau aplikasi autentikasi dua faktornya sudah hilang atau sudah terhapus dan Facebook yang terkunci bisa dengan mudah diperbaiki di perangkat yang berbeda ataupun di browser manapun Oke semoga bermanfaat see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh